ini tuh lor proses bikin panel panel genset ya panel generator ini yang ada di sound kita nanti ya panel sentral kita nanti ini ini kita proses bikin ya ini ngemal triplex nya dulu ini bahkan kita gambar sekalian ini untuk peletakan nanti ini buat stop kontaknya buat terminalnya ini terminalnya ya terminal ini terminal 3 pas ya yang model baut ya yang obengan ataupun bisa kita pakai kunci ini ini nanti MCB box nya disini ya langsung isi 3 ini stop kontaknya 1,2,3 ini tulur yang bagian depannya seperti ini ya yang bagian muka ini sudah kita sketsa seperti ini sudah kita gambar atau bisa dibilang sudah kita skema ya skema nanti seperti ini jadi ini nanti kita potong kita lubangi sesuai ini ya 1,2,3,4 ini volmeter 1,2,3,4 R,S,T dan ini nanti frekuensi meter nya ya yang hasilnya disini nah ini nanti buat pilot lamp ini nanti kita kasih ampere nya ya nah ini kita kasih ampere nya 1,2,3 tampak depannya ini yang belakangnya nanti ini selamat menikmati 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 ini telur tampak belakangnya panel kita ya panel 3 pas kita ini untuk inputnya nanti di terminal ini ya jadi inputnya nanti disini terminal ini, jadi lebih kuat ya kalau pakai terminal ini lebih kuat, tapi ya agak ribet juga ya, karena kita harus ngobeng dulu atau pakai kunci ya agak ribet sedikit lah, tapi lebih kuat, nah ini nanti masuknya ke sini ya, inputnya dari genset, dari generator masuk ke sini terus masuknya ke MCB dulu output ke MCB nanti masuk CT ampere nya dulu, baru nanti keluarnya di stop kontak ini ya, nanti juga masuk ke volumeternya masing-masing ya, sesuai pasnya ini 1, 2, 3 RST ini ya satu persatu, untuk hasilnya ya disambung yang manapun bebas, jadi inputnya ini ya, ini MCB nya dan ini groundingnya kita juga sekalian bikin groundingnya, ini telur grounding balap mas, grounding alandiso, grounding lelesan ini dari sisa-sisa apa ini, betoneser atau apa ini yang kotak ini ya, ini kita pakai buat grounding ya, wis ini kabelnya ya, kita butuhnya secukupnya ya, ini buat contoh saja lah, buat gambaran tulur-tulur, nanti groundingnya dimana mas, nah ini sudah kita siapkan di sini ada ini, tulur-tulur sudah kita siapkan ini loh nah, ini terminalnya speaker ya yang hitam, kita pakai oke, nanti buat grounding jadi ini sudah kontak dengan ardenya stop kontak ini loh tulur nah, jadi kontak ke sini jadi groundingnya nanti sudah nyambung di sini lah nanti dari kabel grounding tinggal kita tancapkan di sini kita kencangkan di sini sudah nanti bisa langsung kita tancapkan ke tanah ya langsung kita siram pakai air ini sudah kita bikinkan grounding sakti kita ini loh ini panjangnya ya, paling ya sekitar 50 cm ya ini tulur, sudah jadi nge panel kita nge panel 3 pas ya, ala-ala nisong nge tapi juga masih bisa dikatakan standar ya jadi kita pakai voltmeter, frekuensi meter dan juga ada ampermeternya masing-masing ya RST ada 1 ampermeternya jadi bisa dikatakan standar ya standar untuk panel genset ataupun panel generator cuma kita pakai amper yang minimalis ya amper yang jaman now ya amper jaman now amper yang lebih murah meriah nah ini parameternya ada volt ada frekuensi dan ampernya jadi 3 parameter ini memang untuk standar genset harus ada ya frekuensi HZ ya tegangan volt dan ampernya ya ini tulur nyalanya seperti ini ya jadi ini voltnya per pasnya ada 1 voltmeternya ya jadi voltmeternya 1-1 per pasnya 1, 2, 3 ya RST ini hasilnya 1 saja cukup nah ini ampernya harus 1-1 ya jadi setiap pasnya ada 1 ampermeternya seperti ini ya kurang lebih nyalanya ini belum ada bebannya ya cuma dibuat tes saja seperti ini ya jadinya jadinya selamat menikmati selamat menikmati silakan selamat menikmati seb보 3 jam jadi ya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton